Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengepung dan menyerang rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Pada Senin 20 November kemarin, sodara terjadi pertempuran di dekat rumah sakit Indonesia di Gaza. Setelah tembakan artileri tanpa henti, tank-tank pasukan pertahanan Israel mengepung rumah sakit Indonesia. Akibat serangan tersebut, sebanyak 12 orang warga Palestina dilaporkan meninggal dunia. Diketahui Israel menargetkan banyak rumah sakit dalam 6 minggu terakhir. Menurut Omar Rahman, anggota Dewan Urusan Global Timur Tengah yang berbasis di Doha, serangan ini adalah bentuk perang psikologis. Sementara itu, sodara Tahani Mustafa, analis senior Palestina di International Crisis Group, mengatakan tindakan membuat warga Palestina merasa tidak aman di setiap fasilitas di Jelur Gaza adalah untuk memadamkan segala bentuk perlawanan. Terima kasih telah menonton! Jangan lalu, tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!